Kini saatnya kamu masuk ke dunia luar Embawa garis-garis hidupmu sendiri Dalam ke-16 sejati, Wiro Sableng, anak pengembara yang mirip perempuan yang pertama namanya Sinto Gendeng, mendapat misi dari majunya untuk menjelaskan Mahesha Birawa, anak-anak-anak yang menjelaskannya. Demikian deskripsi mengenai film yang pertama kali diproduksi perusahaan patungan Indonesia dan Hollywood dengan distributor dari 20th Century Fox dan Netflix Original. Berbeda dengan kebanyakan film-film laga Indonesia, ini bukan film laga abal-abal, apalagi salah satu penulis senarionya, ada tertulis dari penulis adalah Senogumiro Ajidharma yang kini adalah Rektorik Kajik, Institut Kesenian Jakarta. Sudah kebayang pasti patent dengan senario yang patent, setidaknya saya tahu kapasitas Senogumiro ketika saya bekerja sebagai script editor di Prima Entertainment Jakarta, Prima sebagai lawan tangguh Multivision waktu itu. Dari sekian banyak penulis senario yang tanpa banyak cakap untuk diloloskan dan selalu siap produksi hanyalah senario Senogumiro. Senyatanya dalam FFP 2018 lalu film ini memenangkan tiga kategori dari delapan kategori yang didapatnya sebagai nominator. Diantaranya kategori pengarah sinematografi, pengarah artistik, dan pemeran pendukung itu menunjukkan kelas produksi dan keseriusannya. Apalagi kita tahu biaya produksi film ini bukan main-main mencapai 26 miliar meskipun kita juga tahu biaya sebesar itu pantas untuk pendapatan kotor sampai 58 miliar pada tahun 2019. Bukan hanya bisa dikomentari sebagai tidak rugi, meski juga tidak bisa dibilang untung besar, namun itu merupakan capaian film Indonesia yang harus diperhitungkan. Diperhitungkan di mana sesungguhnya karena kalau kita membicarakan film sebagai industri tak bisa hanya berkutar soal estetika dan kreativitas. Ada sisi lain bagaimana ia dari desain produksi dan post produksi yang sering diabaikan para sinias kita. Itu berkait dengan seniman julan film kita yang tampak menjulang namanya tapi sisi lainnya jeblok atau bikin kapok produser amatiran yang sering jadi korban proposal. Persoalan ekosistem dalam perfilman Indonesia seolah bukan urusan seniman. Seniman hanya fokus pada persoalan estetika dan kreativitas. Ada diskusi yang tidak kondusif ketika mereka masih memperpentangkan antara pencapaian seni dan pasar. Seolah kalau bermutu harus tidak laku, padahal memang bergedes. Ekosistem film Indonesia hingga kini belum tumbuh. Kalaupun pemerintah hadir, khususnya di masa pandemi, setidaknya lebih sebagai produser bukannya fasilitator ataupun regulator yang baik yang memungkinkan ekosistem itu tumbuh. Tapi siapa sih Wirosa Blank Pendekar 212 itu sehingga produser Hollywood sekelas 20th Century Fox mau bekerja sama. Generasi 80-an pasti kenal dengan itu nama yang bisa menyamai jagoan-jagoan asmaraman Koping Ho. Cersil atau cerisa silat karya Bastian Tito itu memang berbeda. Ini tentang pendegar konyol, penamaannya saja sudah menunjukkan Wirosa Blank. Sablank adalah istilah lain untuk gila, kuculuk edan, atau mungkin dengan sebutan yang lebih sopan, ODGJ. Apalagi kita tahu guru Wirosa Blank bernama Sinto Gendeng. Seperti ditulis di awal, ini Cersil bersetting waktu abad 16, meski dalam film warna abad 16 itu sama sekali kabur, tapi untuk generasi sekarang bukankah yang kabur-kabur itu sudah cukup untuk menunjukkan atau menggambarkan masa lalu kita. Wirosa Blank, Vino Sebastian, adalah murid dari pendekar misteri Sinto Gendeng, sang guru menutus sang murid untuk menghabisi Maso Birawa. Mantan murid Sinto Gendeng tetapi berkhianat. Maso Birawa diperankan Yayan Kuhian. Ini aktor Hollywood yang handal. Terbayang bagaimana kedasatan film ini. Apalagi dalam FFV 2018, film ini menyebabkan penata efek visual terbaik, meski untuk pengarah sinematografi berhenti hanya sebagai nominator. Film ini entah bagaimana dikategorikan sebagai film komedi silat atau film laga lucu. Mungkin karena karakter tokohnya yang bernama Wirosa Blank tadi, tapi ini juga mungkin karena ulah orang film yang sibuk mengkategorikan ini dan itu ketika berpromosi atau meledeknya. Karena di film yang terbaru mereka sering ngomong yang berbeda lagi. Film ya film mau lucu, sadis, bikin nangis, itu pintar-pintarnya semua orang yang terlibat dalam produksi film. Penamaan atau pengkategorian untuk film Wirosa Blank hanya cerminan para elit atau setidaknya selera elit dunia perfilman kita yang selalu melecehkan seni pinggiran ketika dikontraskan dengan seni tengahan mereka. Tapi apakah misi Wirosa Blank sebagai pendekar 212 untuk menggulung Mahesa Birawa tercapai? Ya tentu saja tercapai karena plot film ini sebagaimana film-film Kofi Western tahun 70-80-an ciri khasnya menulis premis di awal terus kemudian diolor-olor dengan durasi sekitar 1, 2, 3 jam untuk kemudian di ending jagoannya menang. Untungnya dalam pengeluaran waktu itu sebagai seni visual film ini tidak buru-buru amat dari sisi pencahayaan, penataan artistik dan efeknya sangat berbeda dengan produksi film Indonesia yang acap teledor dan kurang rapi. dan bagian kangen gunawan cindir marianto almarhum dari teater garasi, dia menjadi penutup film ini dengan cukup mengejutkan sebagai muka bangke. Nah andai sudah tidak beredar di pasaran, YouTube akan menanggung. Demikian mengenai pendekar 212 yang disebut sebagai film silat lucu, tentu karena karakter sang pendekar yang namanya sudah menjelaskan Wiro Sablen. Pahlawan yang gila, makanya kalau ada yang tetap gila-gila dengan mistik angka 212 bisa jadi ketularan gila tapi bertanggung alias tidak jelas. Apalagi sama sekali tak bisa menunjukkan di mana kepak maut naga begininya atau ikutan minum tua atau tidak. Kalau cuma berhenti pada angka 212 doang bisa dipastikan pendekar abal-abal. Tidak kalah lucu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!